Pasca semburan gas dari Galian Sumurbor, polisi memasang polis lain untuk mengembangkan lokasi. Rencananya warga akan memanfaatkan semburan gas yang muncul dari lubang Galian Sumurbor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak dan merebus air. Lubang Galian Sumurbor milik Abdul Kholik di Desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kepubatan Pekalongan, hingga selasa siang masih menyemburkan gas, dan belum ada tanda-tanda intensitas semburan gas berkurang. Rencananya, semburan gas tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah warga dengan menggunakan pipa paralon untuk kebutuhan memasak dan merebus air. Warga yang masih penasaran, mencoba semburan gas tersebut dengan menyulutkan api dan digunakan untuk membakar ubi. Warga akan memanfaatkannya karena semburan gas tersebut bisa dijadikan penghati tabung gas yang rawan meledak akibat bocor. Namun, san pemilik rumah, Abdul Kholik dirinya masih menunggu keputusan dan jawaban dari SDM. Apakah aman jika digunakan warga untuk keperluan memasak? Ya, belum masih diteliti, maksudnya ya. Cuman harapan dari warga sih, ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Ya, kalau bisa disalurkan dari warga ke warga, di paralel ya... Untuk memasak, ini kegiatan? Untuk memasak, ya. Harapannya seperti itu. Pedugas dari SDM Provinsi Jawa Tengah yang sempat meninjau lokasi, belum melakukan pengujian terhadap semburan gas tersebut. Pia SDM masih menunggu, peralatannya akan dikirim dari Semarang. Sementara kita belum tahu gasnya itu membahayakan atau tidak karena kita kebetulan membawa. Langkah selanjutnya mungkin kita mau kirim tim dari Semarang ya, terus dari bidang migas. Nanti kita laporkan ke Semarang. Sebelumnya, warga desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, digagetkan dengan munculnya semburan gas dari lubang galian sumbur bor di rumah milik Abdul Kholik. Semburan gas tersebut muncul setelah proses penggalian sumbur mencapai kedalaman 15 meter. Karena khawatir berbahaya, sang pemilik rumah pun memasang pipa peraluan untuk mengalihkan semburan gas ke luar rumah. Triono Saifulo melaporkan untuk NET.